74 kg daun ganja kering yang disita BNN Provinsi Jambi tersebut ternyata tiga orang yang membawanya beperan sebagai kurir, tiga orang yang membawa ikut adalah wago Aceh, masing-masing bernama FX Sandria Wijayanto yang juga dioprofesi sebagai personil TNI, lalu Mansur yang sahih-harinya sebagai petani dan seorang pekerja swasta bernama Rafika. Berdasarkan pemapakan kepala BNNP Jambi, Brigade Jenderal Polisi Heru Pranoto, Kauta Sangko selain membawa daun ganja, juga sebagai orang yang konsumsi narkoba jenis sabu. Hal itu diketahui dari tes urin dan didapat ibu tugas sabu siswa konsumsi di mobil orangko. Ini pengakuannya kurir, karena dia mendapatkan upah kan. Ada keterlibatan aparat di situ, perannya sebagai membackingnya juga apa? Atau gimana Pak? Dia sama-sama, perannya sama-sama. Perannya sama-sama, bertiga, yaitu justru saudara MFG itu dibawa oleh M awalnya. 74 kg ganja ikut terdiri 76 paket, pepaketnya seberat 2 kg. Sesuai rencana yang disusun, kalau orangko membawa ganja tersebut untuk beredar di Provinsi Jambi, yang diedarkan oleh seseorang yang kini sedang diselidiki. Larela berbuat pekaroh bertentangan dengan status sebagai TNI, ternyata tesangko tergiru upah 60 juta rupiah. Upaya yang sama juga bandar peruntukan kepada tesangko lainnya. Atas kasus yang dilakukan, Pak tesangko terancam dihukum seumur hidup.